SMK 4 itu adalah SMK pelayaran, di mana pelayarannya itu terdapat dua jurusan. Yang pertama adalah nautika kapal niaga, yang kedua teknika kapal niaga. Yang namanya anak popay ataupun keahlian melaut, itu harus dibekali dengan disiplin dan tanggung jawab yang sangat penuh, yang sangat tinggi. Latihan dasar building karakter SMK Negeri 4 Cilgon, yang diadakan tanggal 17 Januari sampai dengan 19 Januari 2022, yang bekerja sama dengan Lanal Banten, Basarnas Merak Banten, dan PMI Kota Cilgon, dan dibuka oleh dan Lanal Banten yang diwakili oleh pelaksanaan Banten Redkol Marinir Ahmad. Pelatihan dasar building ini merupakan agenda tahunan atau wajib untuk peserta didik baru yang sekolah di SMK Negeri 4 Cilgon, dan bertujuan untuk meningkatkan disiplin para siswa dan mengenal kebaharian, serta mempunyai fisik dan mental yang kuat. Berikut wawancara Tim Lugas TV dengan para narasumber. Sama siang menjelang suri Pak Firdaus. Pak Firdaus, Bapak selaku kepala sekolah SMK 4 Cilgon. Saya melihat tadi ada satu kegiatan, Bapak bisa ceritakan kegiatan apa yang dilakukan oleh pihak sekolah SMK 4 Cilgon ini Pak? Oke, terima kasih Pak. Terkait dengan kegiatan hari ini yang dimulai pada tanggal 17, yang berakhir pada hari Jumat nanti, itu kegiatan adalah pembentukan karakter building. Yang dimana sepandungnya terlambat di depan, karakter building ini adalah pembentukan karakter buat anak-anak agar terbentuk disiplin dan tanggung jawab yang sangat tinggi, sesuai dengan kemampuan ataupun keahlian yang ada di SMK 4. SMK 4 itu adalah SMK pelayaran, di mana pelayaran itu terdapat dua jurusan. Yang pertama adalah nautika kapal niaga, yang kedua teknika kapal niaga. Yang namanya anak popay ataupun keahlian melaut, itu harus dibekali dengan disiplin dan tanggung jawab yang sangat penuh, yang sangat tinggi. Sehingga perlu kita adakan atau wajib setiap tahunnya diadakan pembentukan karakter building. Kalau dulu namanya lasar mil, karena kita bukan profesional tetapi kita pendidikan, maka namanya itu karakter building. Nah karakter building ini adalah pembentukan karakter agar anak-anak mempunyai disiplin dan tidak cemen, tidak cengeng, pada saat pengalamanan prala atau pepratek lautnya. Di mana SMK 4 ini merupakan satu-satunya sekolah pelayaran yang ada di Provinsi Banten, yang basicnya itu pada kapal niaga, bukan pelayaran penangkapikan. Nah di mana pelayaran kapal niaga ini SMK 4 Cilegon ini sangat dekat sekali, yang sangat dibutuhkan stakeholder-nya ataupun lulusannya yang berada di Sat Sunda ini Pak. Sat Sunda ini kan antara Merak dan Bakawuni, di mana pelabuhan terpadat, tersibuk, bahkan se-Indonesia itu adalah Sat Sunda. Maka kita perlu mengadakan karakter building yang setiap tahun, apabila nanti anak tahun ajaran ke depan masuk, insya Allah di awal akan diadakan karakter building juga. Setiap tahunnya itu terus berjalan, pembentukannya terus, dan kesehariannya itu juga dilatih ataupun ditangani oleh instruktur yang dari Lanal Banten. Namanya Bapak Wahyu. Pak Wahyu, Pak Joko, dan Bu Fini. Tiga orang dari Lanal Banten, yang diperbantukan yang merupakan mitra kita ataupun kita ini dibina oleh Lanal Banten. Demikian barangkali sekilas tentang SMK 4, insya Allah nanti kita bisa lanjut. Nama saya Firdaus, Kepala SMKN 4 Cilegon. Pak, satu lagi, tadi saya lihat ada instansi terkait yang mengikuti dalam acara karakter building itu, terus ada Basarnas ya Pak? Terus sama PMG. Apakah memang dia terkait dalam, maksud saya itu, kurikulum dalam bidang SMK 4 Cilegon? Betul Pak. Dalam pembentukan karakter ini, kita melibatkan beberapa instansi. Antaranya Lanal Banten merupakan pembina-nya, dan Basarnas merupakan mitra kita untuk dalam hal kegiatan-kegiatan safety anak-anak kita pada saat dia melaut, bagaimana dia menyelamatkan diri, menyelamatkan teman-teman, menyelamatkan penumpang apabila terjadi trouble ataupun insiden yang ada di kapal tersebut. Nah, ditambah lagi adalah PMI. PMI ini merupakan mitra kita juga, yang selalu bahu-membahu memberikan materi dalam setiap kegiatan-kegiatan ataupun ekstra kurikuler yang ada di SMK 4. Nah, tiga instansi ini yang selalu kita adakan, dan selalu kita bergandengan, tangan lebih erah untuk memajukan SMK 4 ini. Nah, itu. Dan alhamdulillah, SMK 4 Cilgon ini sudah sebanyak 16 siswa kelas 11 dan 12 yang sudah menjadi karyawan di perusahaan, baik itu di kapal atau di laut maupun di darat. Emang kalau perbandingan antara kapal dan di laut dengan di darat, banyaknya lebih banyak di laut, karena sesuai dengan jurusannya itu nautika kapal niaga dengan teknika kapal niaga. Sementara yang di darat sebanyak 4 orang, dari 16 itu, itu adalah dari PMI, Teknik Mekanik Industri. Dan program-program SKK 4 untuk PKR-nya bukan hanya satu bulan, tetapi magang yang kita lagi galakan, yang pertama permagangan di Bakri Construction selama 6 bulan, begitu tula yang di Marbella, itu sama 6 bulan, dimana Bakri Construction dan Marbella itu kaitannya dengan TMI dan teknika kapal niaganya. Nah, apabila anak-anak mempunyai kemampuan di bidang teknikanya, silakan. Di Bakri Construction itu adalah galangan kapal ataupun pengedokan, termasuk perbaikan mesin, sementara kalau di Marbella itu ada anak nautika, itu untuk pramugarinya dan pramugaranya, juga ada anak ke TMI yang dalam hal ini maintenance-nya, baik itu di AC, listrik, maupun di pompa airnya. Nah, demikian. Terima kasih. Pesan dan pesan terakhir, Pak, kepada masyarakat Kota Celgong dan khususnya Merak terhadap SMK Negeri Empat ini, Pak. Saya berpesan kepada masyarakat banyak SMK 4, SMK 4 ini adalah SMK yang didirikan untuk penampung masyarakat Merak dan sekolahnya gratis, insya Allah begitu keluar bisa bekerja dan siap mempunyai kemampuan yang luar biasa, siap untuk bersaing di dunia usaha, dunia industri. Dan SMK 4 ini adalah SMK yang siap, disiplin, sopan santun, religinya tidak ketinggalan, dan selalu siap dipakai di perusahaan. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas pemancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keb, terkait dengan kegiatan hari ini, saya lihat di Hotel Pelangi, kegiatan apa nih, Keb? Kegiatan hari ini yaitu kita bekerja sama dengan SMK Negeri Empat. Dalam hal ini, SMK Negeri Empat kan binaan daripada Lanal Banten, yaitu membina masa orientasi sekolah bagi adik-adik kita yang baru masuk di SMK Negeri Empat untuk meningkatkan disiplin mereka, yaitu disiplin tentang kerjasama antar tim, disiplin dengan waktunya. Nah, kita di sini ini hari ketiga, di mana mereka kita kenalkan tentang peralatan selam, tentang pertolongan kepada orang kecelakaan, yaitu kita bersama juga dengan Basarnas dan PMI. Mereka-mereka dihajarkan tentang cara penggunaan swampes dan raukaret untuk di laut, seperti kita bisa lihat di belakang kita ini. Apakah ini suatu agenda tahunan yang disenggalkan oleh pihak SMK Kota Jelgon dengan pihak Lanal? Iya, memang pihak SMK Empat mengadakan tiap tahun kegiatan kayak begini. Jadi untuk meningkatkan kedisiplinan para siswanya, mereka berguna sama dengan kita di Yaitu Lanal Banten sebagai pendamping, sebenarnya sebagai pendamping untuk para kakak-kakak pembinaannya yang di sana, supaya tidak terjadi orientasi yang tidak sesuai. Jadi arahnya orientasi ya? Masa orientasi sebenarnya, tujuannya itu meningkatkan disiplin saja. Tapi kita ini kan dengan pengenalan-pengenalan lingkungan yang lainnya, yaitu dengan pengenalan selam, pengenalan pemakaian alat keselamatan. Tentang kebarian lah. Terima kasih, Keb. Terkait kegiatan ini memang sudah diagendakan sebelum-belumnya, Pak Jari. Untuk agenda kegiatan ini kemarin karena adanya pandemi dan vakum kurang lebih 2 tahun, dan ini baru dimulai kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.